Intro Bradley Hope, yaitu pengarang bersama buku telaris Menai skandal 1MDB itu menolak andayan bahwa ahli perniagaan Malaysia yang menjadi buruan dan pelarian Low Tech Joe atau Jolo kini berada di Macau Jolo banyak berada di Macau dari 2015 hingga 2018 serta di Hong Kong, St. John dan Thailand Tetapi, selepas kekalahan bekas Perdana Menteri Najib Razak pada pilihan raya tahun lalu, pergerakannya lebih terhad di Tanah Besar Kami di Whale Hunting percaya dia berada di bawah tahanan rumah di Shanghai, Chiap Hope di Twitter Dia mendakwa China telah menahan Low susulan rundingan dengan Malaysia Ini juga kerana penawangannya dalam perkhidmatan pengintip Sun Lee Jun telah ditangkap dan rakan niaga di CCCC digulingkan Dia berubah daripada aset risikan menjadi liability selepas Najib diundi keluar kata Hope Bersama Tom Wright, Hope adalah pengarang bersama buku paling laris, Billion Dollar Oil and Blood and Oil Dia juga adalah finalis bagi hadiah pulse dan pernah menjadi wartawan Wall Street Journal Hope membuat siapan demikian ketika melas laporan yang memetik SPRM sebagai berkata Suranjaya itu percaya bahawa ahli perniagaan yang dikendaki Malaysia itu sedang bersembunyi di Macau Menurut laporan Al Jazeera, SPRM dipetik Dalam jawapan bertulis sebagai berkata bahawa ini disahkan oleh beberapa individu yang pernah melihat Low di Macau SPRM percaya individu yang dikendaki untuk 1MDB, terutamanya Jolo sedang bersembunyi di Macau kata rangkaian berita yang berpengkalan di Doha itu Laporan itu menambah bahawa pendedahan tersebut dibuat selang beberapa minggu selepas penahanan suspek 1MDB yang agak tidak dikenali, Ki Kok Tiam Ki meninggal dunia dalam tahanan semalam selepas diserang angin ahmar Hope turut mengemukakan satu soalan umum Satu soalan untuk Malaysia, apakah jenayah dalam kod undang-undang Anda untuk seorang Perdana Menteri bersokongkol dengan kuasa asing Untuk mengorbankan kepentingan negara, kedaulatan dan membayar lebih untuk kontrak menggunakan wang negara sebagai pertukaran untuk menutup penipuan besar-besaran Terima kasih telah menonton!